Dalam perjalanan ke bandara, Lorenzo memeluk Dewi, enggan untuk berpisah. Meskipun hanya berpisah selama beberapa hari, tapi hatinya merasa tidak tenang, malah Dewi yang tidak berperasaan dia masih berencana ingin kulineran setelah kembali ke kota Bunaken, juga berkata ingin bertemu dengan beberapa teman lamanya. Intinya dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Lorenzo dan juga tidak memikirkan kapan mereka bisa bertemu lagi. Lorenzo berinisiatif untuk mengatakannya lagi, Aku akan mencarimu begitu selesai, tunggu aku. Tidak usah buru-buru, kamu urus dengan baik urusanmu. Dewi tidak terlalu peduli, hati Lorenzo agak sedih. Wanita bodoh ini mengapa tidak memikirkannya sama sekali, tanpa sadar mereka telah biba di landasan pesawat. Setelah turun dari mobil, salju telah berhenti, semua personel bandara sudah melakukan persiapan. Jasper sedang membicarakan situasi pada mereka dan membawa semua barang bawaan ke dalam pesawat. Lorenzo merapikan kerah Dewi, memegang wajahnya dengan tangannya dan berkata dengan lembut, Ingat, jangan pergi sembarangan, tunggu aku. Sebuah kalimat yang sederhana, mengandung kasih sayang dan nasihat. Lorenzo biasanya tidak suka banyak bicara, tapi hari ini, dia selalu mengingatkannya beberapa kali di sepanjang jalan. Aku tahu. Dewi berjinjit dan menciumnya. Lorenzo tercengang, ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif untuk menciumnya. Kegembiraan meledak di hatinya, dia dengan semangat ingin membalas ciumannya, tapi Dewi telah melarikan diri. Seperti seekor kelinci, dia menaiki tangga dan langsung berlari ke pintu kabin, baru berbalik dan melambekan padanya. Pergilah! Lorenzo menatapnya dengan penuh kasih sayang, dia mengatukan bibirnya, memikirkan ciuman tadi hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan. Sangat romantis. Iri Jasper memandang mereka dengan iri, merasa bahagia untuk tuannya dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa tuan akhirnya berhasil karena terus bertahan dan pantang menyerah. Dewi masuk ke pesawat dengan wajah merah dan melihat keluar melalui jendela. Lorenzo berdiri di depan mobil enggan untuk pergi. Keduanya melambekan tangan melalui jendela pesawat. Pada saat ini, Dewi merasa sangat tidak rela. Dia mulai mengetahui dengan jelas posisi Lorenzo di hatinya. Tidak tahu kenapa, Lorenzo merasa agak khawatir. Mungkin khawatir karena Dewi yang masih ingin melarikan diri. Atau mungkin khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Dia berulang kali memperingatkan Jeff. Harus lindungi dia dengan baik. Tidak boleh terjadi masalah. Tuan, Anda jangan khawatir. Aku akan melindungi Nona dengan nyawaku. Jeff bersumpah. Juga awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Lorenzo menambahkan lagi. Baik, Anda tenang saja. Jeff memberi hormat pada Lorenzo dan membawa orang-orang naik pesawat. Lorenzo dengan enggan masuk ke mobil dan pergi. Jasper dengan bercanda berkata, Tuan, ini pertama kalinya. Aku melihat Anda berbicara begitu banyak. Bahkan dalam hal bisnis, Lorenzo juga singkat dan jelas. Tidak pernah berbicara terlalu banyak. Tapi hari ini, dia telah mengulangi satu kalimat hingga berkali-kali. Sampai sekarang masih ada kegelisahan di hatinya. Dia bahkan sedikit menyesal. Seharusnya tidak berjanji pada presiden untuk tinggal. Dia seharusnya menemani Dewi ke kota punakan dulu. Setelah selesai operasi, dia akan membawa Dewi kembali bersamanya baru menangani masalah lain. Setelah berkelana menjelajahi dunia, mereka akhirnya bertemu. Akhirnya Dewi juga membuka hatinya dan jatuh cinta padanya. Sekarang malah berpisah begitu saja. Dirinya bahkan memiliki virasat buruk. Selalu merasa bahwa perpisahan kali ini adalah untuk selamanya. Pikiran ini melintas di benaknya hati Lorenzo semakin gelisah. Ia mengerutkan keningnya. Melihatnya seperti ini, Jasper segera menghiburnya. Tuan, jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Negara Nusantara adalah negara hukum. Jauh lebih aman daripada negara Embron. Jem membawa begitu banyak orang. Pasti bisa melindungi Nona Dewi dengan baik. Selain itu, Nona Dewi sendiri juga memiliki kemampuan yang hebat. Setiap dalam keadaan darurat, dia tetap datang menyelamatkan Anda. Apa yang bisa terjadi padanya? Aku justru khawatir kemampuannya terlalu hebat. Jeff tidak akan bisa mengawasinya. Lorenzo menghilang nafas. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Dia seharusnya tidak akan melarikan diri lagi, kan? Tidak akan kurasa dia sudah jatuh cinta pada Tuan. Mendengar kata-kata Jasper dan mengingat Dewi yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya kemarin, juga mengingat keintimannya semalam dan ciuman perpisahan tadi, hati Lorenzo berangsur-angsur menjadi tenang. Dia meyakinkan dirinya sendiri jangan-jangan berpikir yang tidak-tidak harus percaya padanya. Dewi bersandar di kursi dengan lindung, jelas sebelumnya dia masih terlihat tenang, juga tidak merasa sedih karena perpisahan. Bahkan dia juga tidak memeluknya sebelum berpisah. Tapi sekarang dia seorang diri hatinya terasa hampa. Sosok Lorenzo memenuhi pikirannya, juga wajahnya yang tampan, pelukannya yang hangat dan lengannya yang kuat. Saat ada di sisinya, ia tidak merasakan apa-apa. Sekarang tidak di sisinya, ia merasa sangat kehilangan. Ternyata begini rasanya menyukai seseorang. Nona Wiwi ingin makan sesuatu. Terdengar sebuah suara yang familiar. Dewi mendungak ternyata Sony ia sangat gembira. Sony, kamu juga ikut? Iya, Tuhan menyuruhku untuk mengikuti Kak Jeb melindungi Anda. Setiap kali Sony bertemu dengan Dewi, bintang-bintang bersinar di matanya penuh dengan kekaguman. Hahaha, bagus, bagus. Dewi tiba-tiba tertawa. Jadi, Weso tinggal di kota Snowy bersama Jasper? Iya. Sony mengangguk lagi. Akhir-akhir ini, Weso sangat mendapat perhatian. Jadi, Tuhan selalu membawanya di sisinya. Iya, kamu juga bagus. Semangat. Dewi tersenyum padanya. Hehe, Sony menggaruk kepalanya karena malu wajahnya pun memerah. Nona Dewi, apa Anda ingin istirahat di kamar? Penerbangan akan memakan waktu 14 jam. Jeb bertanya dengan khawatir. Oke, aku tidur sebentar. Saat hampir tiba, kalian panggil aku. Dewi benar-benar sedikit mengantuk mungkin karena sedang menstruasi. Jeb memantau rute perjalanan meski kemungkinan kecelakaan sangat kecil, tapi dia tetap sangat berhati-hati. Dia tahu jelas posisi Nona Dewi di hati Tuhan. Tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada nyonya masa depan ini. Pesawat pribadi melawati awan setelah penerbangan 14 jam. Mereka tiba di kota Bunaken, negara Nusantara. Orang-orang mereka yang ada di kota Bunaken datang menjemput. Jeb mengantar Dewi menaiki mobil dan langsung melaju ke vila di laut selatan. Sepanjang jalan, Dewi melihat pemandangan di luar dan ia langsung merasa senang. Dibandingkan dengan negara lain, dia tetap lebih menyukai negara Nusantara dan kota Bunaken. Kekayaan alamnya berlimpah dan maju. Prikemanusiaan juga tetap ada. Mulai muncul bayang-bayang kenangan. Gedung tinggi di kedua sisi jalan iklan produk teknologi grup Skywheel ditampilkan di layar elektronik besar. Terlihat bahwa industri grup Wellens telah berkembang besar di negara Nusantara. Grup Semits yang awalnya merupakan perusahaan terkemuka di kota Bunaken, kini telah kehilangan jejak. Seperti perahu layar yang menghilang di laut seolah-olah keberadaannya tidak pernah ada. Sebaliknya iklan keluarga Sandia dan keluarga Kaledon sesekali muncul di beberapa tempat, meski tidak semenarik grup Skywheel, tapi masih ada kedudukannya. Hanya dalam waktu sebulan pasar kota Bunaken telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kehidupan juga sama, berjuang keras menghadapi bahaya tidak dapat diprediksi. Hati Dewi sedikit emosional saat sedang berhayal. Ponselnya berdering, dia buru-buru menjawabnya, Halo? Sudah sampai. Suara Lorenzo lembut dan ramah. Iya, baru saja tiba, masih di mobil. Dewi juga tidak seangkuh dan sedingin sebelumnya, malah sedikit lebih lembut. Bagaimana kamu bisa tahu nomor ponselku? Jika ingin tahu, pasti akan tahu. Lorenzo berkata dengan dingin dan bangga. Sudah sampai, tapi tidak mengabariku. Posisi pemegang sahab utama grup Mor Masih mau atau tidak? Hahaha, Dewi tertawa keras. Mau, tentu saja mau. Mulai sekarang, harus telepon dan kirim pesan setiap hari. Mengerti, Lorenzo seperti memerintah juga meminta. Oke, wajah Dewi sedikit memerah. Rupanya ini rasanya jatuh cinta. Tuan Lorenzo, sebuah suara memanggil dari ujung telepon. Pak Presiden, sedang menunggu balasanmu. Kamu masih kerja? Dewi bertanya. Ini sudah larut malam kan di kota Senowi? Iya. Cio Lorenzo menjawab. Seharusnya di kota Buna akan masih sore. Setelah tiba, kamu istirahat yang baik. Aku mau rapat. Baiklah, pergi bekerjalah. Dewi segera berkata. Kamu cium. Awalnya Lorenzo ingin dia menciumnya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Dewi langsung menutup teleponnya. Dia menghilang nafas. Wanita ini benar-benar tidak berperasaan. Dewi sedang memegang ponselnya, bersandari kursi dan berangan-angan. Rupanya perasaan jatuh cinta itu begitu indah. Selalu ada seseorang yang memikirkannya. Dan dirinya juga selalu memikirkannya di dalam hati. Kebahagiaan dan perasaan manis seperti ini belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sekian lama mengikuti Tuhan. Aku belum pernah melihat Tuhan peduli pada seseorang seperti ini. Jep menghilang nafas dengan tulus. Nona Dewi, Anda yang pertama. Dan juga yang terakhir. Kata Dewi tanpa berpikir, lalu dia tertegun setelah selesai mengatakannya. Ternyata dia punya pemikiran seperti ini mulai merasa posesif. Yang artinya dia benar-benar jatuh cinta. Setibanya di vila pinggir pantai, semua yang ada di sini sangat spesial. Gaya Lorenzo yang biasanya mengutamakan keindahan sederhana dan kenyamanan. Dia tidak pernah mengejar kemewahan dan kemegahan. Setiap tempat tinggalnya memiliki gayanya sendiri. Dewi sangat menyukai tempat ini. Laut dapat terlihat dari balkon kamar. Saat itu adalah sore hari. Matahari terbenam seperti darah. Memercik di laut. Berkilau benar-benar indah dipandang. Setelah Jeff dan bawahannya selesai beres-beres, mereka datang dan melapor pada Dewi. Nona Dewi, aku siap-siap pergi ke kota tua. Sebentar, Sony dan delapan bawahan lainnya ada di sini untuk melindungi Anda. Coba lihat, apa Anda masih kekurangan sesuatu? Kota tua? Dewi berpikir dalam hati. Tampaknya mereka benar-benar telah menemukan tempat persembunyian gurunya. Hanya saja tidak tahu apakah mereka dapat mengundang pria tua itu. Dia ragu untuk memberitahu Jeff dengan jelas tentang hubungannya dengan gurunya. Tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melepakannya. Mungkin jika mengatakannya, tapi Benson tidak akan datang. Anggap saja mengundangnya sebagai orang asing, mungkin saja tapi Benson akan datang ke kota Bunaken dengan melihat ketulusan Jeff. Lagipula kota tua dan kota Bunaken tidak terlalu jauh. Dulu tabib Benson punya teman dekat di sini. Walaupun keperibadiannya keras kepala, tapi dia juga seorang dokter yang adil dan bijaksana. Benar, kami menemukan tabib legendaris itu di kota tua. Namun lokasi pastinya masih diselidiki, jadi aku perlu membawa orang ke sana, memeriksanya sendiri, kata Jeff. Tapi belakendaris seperti ini, biasanya mungkin mengasingkan diri di pegunungan. Kamu bisa coba memeriksanya. Dewi memberi sedikit petunjuk. Anda benar. Aku akan segera menyelidikinya. Jeff tiba-tiba menyadarinya. Kalau begitu, aku berangkat sekarang. Kalau ada sesuatu, katakan pada Sony kapan saja. Oke, pergilah. Dewi mengangguk. Jeff pergi dengan tergesa-gesa. Dewi memikirkan sesuatu lagi. Buru-buru memanggilnya. Tunggu sebentar. Jeff menghentikan langkahnya dan melihat ke arahnya. Nona Dewi masih ada pesan. Kalau kamu sudah bertemu dengan tabib itu, jangan beritahu dia siapa aku. Dewi memberitahunya dengan serius. Juga, jangan beritahu dia nama dan asalku. Cukup bilang saja usia dan lukaku. Mengerti. Jeff mengangguk. Tuhan juga bilang begitu. Lagi pula, saat ini Anda berstatus khusus. Dalam banyak hal, lebih baik bersikap sederhana saja. Iya, pergilah. Baik. Jeff pergi bersama beberapa orang. Dewi berpikir bahwa dia akan segera bertemu gurunya. Dalam hatinya, dia berharap dan juga gelisah. Dia berharap bertemu dengan gurunya, mendapatkan persetujuan darinya. Namun juga khawatir gurunya akan mengenalinya dan masih menyimpan kebencian terhadapnya. Dewi tidak tahu harus bagaimana menghadapi gurunya. Dewi bersandar di kursi malas saat sedang berpikir ponselnya bergetar lagi. Kali ini telpon dari Bibi Lauren. Dia menjawab dengan cepat. Bibi. Dewi, kamu sudah sampai di kota Bunaken. Ketika Bibi Lauren berbicara, Brandon juga berteriak di sampingnya. Biar aku yang bicara. Biar aku yang bicara. Bibi Lauren berteriak. Diam. Baru saja tiba. Dewi berkata sambil tersenyum. Aku sedang di tepi pantai. Di sini sangat indah. Kamu sudah menemukan gurumu. Kapan operasinya? Apa yang Bibi Lauren tanyakan selalu langsung ke intinya? Jeb sudah pergi mencarinya. Aku beritahu sedikit petunjuk padanya. Dia seharusnya dapat segera menemukannya. Jangan segera. Jangan segera. Harus secepatnya. Bibi Lauren berkata dengan panik. Aku dapat kabar bahwa orang itu telah dibebaskan dari penjara. Apa? Ekspresi wajah Dewi berubah. Bukankah dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Bagaimana bisa keluar begitu cepat? Siapa yang tahu? Lagi pula. Ada kekuasaan organisasi. Bibi Lauren berkata dengan suara rendah. Orang itu adalah orang gila. Sangat berbahaya. Dia pasti akan balas jendam padamu. Kamu harus berhati-hati. Mendengar kata-kata ini Dewi terdiam. Dewi, apa kamu mendengarkanku? Bibi Lauren bertanya dengan cemas. Mas, sekarang ada keluarga umur yang melindungimu. Aku masih bisa tenang. Di situasi genting ini, kamu tidak boleh berpikir untuk melarikan diri lagi. Bergelaklah dalam area perlindungan mereka dengan tenang. Ketika berhasil mengundang tabib Hansen, kamu jalani perawatan dengan baik. Hal lainnya, tunggu sampai kamu pulih. Mengerti? Aku tahu. Dewi menghilang nafas. Tapi, tetap saja aku berhutang nyawa padanya. Jangan berpikir begitu. Kejadian itu adalah kecelakaan. Bibi Lauren buru-buru membujuk. Di dunia ini, tidak ada dokter yang tidak terlepas dari kesalahan sama sekali. Tidak, kejadian itu juga bukan kesalahanmu. Sejak awal kamu sudah memberitahunya bahwa peluang keberhasilan operasi adalah 80%. Meskipun 80%, tapi juga ada kemungkinan gagal 20%. Operasinya gagal. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tabib legendaris juga tidak bisa menjamin 100% akan berhasil. Aku kira, aku bisa menyelamatkan anak itu. Aku jelas bisa menyelamatkan anak itu. Dewi memegang dahinya, merasa sangat sedih. Kalau dia tidak memberiku permen, dia tidak akan tertembak. Dia terluka karena aku. Aku bersumpah harus bisa menyembuhkannya. Tapi akhirnya, aku malah membuat kesalahan. Aku melihatnya meninggal di meja operasi. Aku, aku. Anak itu, begitu kecil, masih lucu. Senyumnya polo seperti bidadari kecil. Tapi, aku malah melibatkannya. Dewi, kamu tidak boleh berpikir begitu. Itu adalah kecelakaan. Bibi Lauren panik. Kalau kamu tidak terluka, orang di dunia ini juga tidak akan bisa menyakitimu. Tapi, kalau kamu punya rasa bersalah pada orang gila itu, maka kamu akan dalam bahaya. Dia menjadi seperti itu juga karena kematian putrinya. Dewi menghilang nafas dalam-dalam. Mungkin, aku harus membantunya. Apa kamu gila? Sadarlah. Bibi Lauren tiba-tiba menjadi emosi. Sejak awal, dia adalah seorang pembunuh. Dan orang-orang itu mengejarnya. Bahkan kalau mereka tidak bertemu denganmu di hari itu, Tania juga akan tetap mengalami kecelakaan. Hanya saja saat itu, kamu kebetulan sedang bersama Tania. Kamu membantunya. Dia memberimu permen. Dan pada saat itu dia tertembak. Kamu merasa bersalah dan ingin menyelamatkan anak itu. Aku paham. Setelah itu, kesalahan saat operasi. Ini juga kesalahkaan dan tidak ada hubungannya denganmu. Tapi karena kematian putrinya, orang gila itu menjadi brutal dan membunuh 13 orang di rumah sakit. Kalau hari itu kamu tidak melarikan diri, kamu juga akan mati. Jangan katakan lagi. Aku harus mengatakannya. Bibi Lauren memaksanya untuk menghadapi kenyataan. Anak itu benar-benar tidak bersalah. Aku juga simpati dan menyesal. Tapi masalah ini bukan salahmu. Kamu tidak boleh terlalu berbaik hati.